Jadinya, wah, ini keren banget nih, maksudnya Alhamdulillah kita punya atrak-atrak baru yang berpotensi, yang bagus-bagus, jadinya membuat kita juga orang, bukan juga penonton, jadinya penontonan nantinya ke depan akan lebih baik dengan ini. Apakah kemarin fakirnya sendiri itu berdamai dengan OCD, bukan OCD gimana, itu sudah berdamai dengan OCD. Oh iya, bertarung dengan OCD, iya, iya. Itu sampai sekarang juga di sini, gue masih bertarung. Tapi, bukan jadi hambatan ini, walaupun gue yakin ini untuk teman-teman yang mungkin OCD juga, ini gak mudah untuk bisa kita bekerja. Tapi, lilai ta'ala aja, aku numatata, saya. Suka kamu gak, Kak? Suka kamu gak, Kak? Suka kamu gak, Kak? Pertanyaannya terkait serial E+, aja dulu ya, Mbak? Thank you. Suka kamu gak, Mbak? Ini film banget, Mbak? Tayangnya di Prime, jadinya seri eksklusif yang diberikan dari Prime Video, itu hari ini aneh di Indonesia. Dan itu adalah webpad, khasnya karya anak Indonesia yang namanya, ya, karya anak Indonesia gitu. Dan umurnya itu masih SMA, jadinya ini patut diapresiasi. Itu yang bikin gue minder kadang, gila, pintar-pintar banget tadi sekarang, SMA udah punya webpad, dan keren banget gitu. Dan diapresiasi oleh OTT-OTT Indonesia gitu, apa ya, jadi sering banget sebenarnya. Sejap itu keren sih, jadi kompak. Karena mungkin udah salah satu ya. Perihal kesehatan kamu mungkin ada rasa kamu gak sih, dari setting itu? Maaf. Kalo misalkan ketemu, misalkan sama temen-temen lainnya gitu ya, itu mau obati sih, jadinya. A plus juga, gue ketika membaca scriptnya, itu gue sebenarnya, ini seris pertama gue juga. Dan ini cukup, cukup, ya, menjadi baru buat gue karena gue belum pernah main seris, dan OTT pertama gue juga, dan itu ada di, ya, gue terima kasih banget, gue berada di Prime Video. Dan itu, seneng banget, apalagi dengan temen-temen yang ada di seris, dan ini menjadi seris pertama gue, ya, syutingnya juga, pertama kali ya, ngerahasih syuting seris ya, apalagi bersama Pak Fajar Bustomi, dan temen-temen aktor muda lainnya, yang, dan gue belum tau sebelumnya seris Indonesia seperti apa, oh ternyata speknya sebelumnya seperti ini, eh ternyata Pak Fajar Bustomi mau memberikan effort lebih, Udah untuk A plus, gitu. Untuk bisa menerima tawar, tapi untuk aku ceritanya, apa yang menjadi faktornya? Udah ukur? Tergantung dia jago nggak, mau gue... Jadi, gue sih, pertama, ngeliat dari ceritanya, pas gue baca, li, 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 Pak Fajar manggil li, sini, li, kenapa Pak? Li nih, nih, lu, bener, main aja, li, kenapa sih Pak? Nih, lu baca nih, ini keren banget, apa ini A plus? Coba, baca sinopsis, oh ya keren nih Pak, terus, gue main, iya, gue mau main deh, yaudah, yuk, main, yaudah, akhirnya kita coba untuk eksplorasi, karena ternyata tokohnya cocok, waktu itu gue pas lagi main di Power, jadi gue pas lagi main, sebenarnya memang udah dari awal gue sudah di, menjadi kandidat, menjadi TIO, walaupun ada beberapa kandidat lainnya, jadi ya, senang masih. Oke, selamat sampai 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 sampai... Sampai 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 jumpa, yaudah. Lagi deket sama gue. Ya pertanyaannya sebentar, yaudah. Mbak Sipa, makasih. Sipa... Terima kasih.